waktu itu dulu waktu di Siderjo ya kita ikut bisnis ya ikut bisnis pinjem uang di bank 475 juta kalau nggak salah kebetulan mantapannya kurang kurang amanah jadinya nah itu kan harus tanggung jawab terhadap bank kan Bu ini mau buat krim supnya bahan-bahannya ya bahan-bahannya ini ada bombay bawang putih terus ini parsley parsley pala bubuk kaldu jamur non-MSG lada terus parmesan keju cedar tepung sayuran ayam sayuran itu jagung wortel buncis sama campur ini panasin dulu ya ini bombay masuk hitungi sampai harum lalu masukkan ini bawang putih cincang pertama kita lihat YouTube terus di modifikasi sendirilah dicari rasa sendiri yang cocok gitu ini kalau sudah harus ayam masuk ya ayam gibilet dipotong dadu ya ini insya Allah satu kilo sampai berubah warna baru nanti diseseni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bu Ika owner dari 3D kitchen produk saya supasup dan kue lumpur durian buat teman-teman yang ingin menikmati supasup non-MSG makanan sehat bisa di EFD Museum Brawijaya sebelahnya kolam renang lurusnya Holland lapak saya 3D kitchen udah berubah warna ya ini kasih gula ini enggak ya ini enggak enggak terlalu ini seseningnya enggak terlalu ini ya mencolok cuman buat rasa-rasa sedikit soalnya kan nanti dimasukkan krim supnya ya ini apa kasih jamur itu non-MSG ada kaldu jamur yang masih ada MSG nya tapi ini yang milih yang non-MSG ya ada ya ini tunggu agak sampai kering aromanya wangi ya Bu ya ini sudah ya dimatikan sudah selesai kan ini sudah kering ya disimpan dulu Bismillahirrahmanirrahim ya disimpan saya kalau di Malang insya Allah sudah dua tahun kalau di Malang kalau di Sidoarjo sudah lama 2016 itu karena kesukaan saya sering kalau weekend itu makan di restoran sama anak-anak sama keluarga itu beli supasup itu anak-anak suka akhirnya karena anak-anak ini sudah saya mencoba membuat sendiri Oh ini sesuai ya ya berapa liter itu Bismillahirrahmanirrahim sekitar tiga liter bismillahirrahim susu Sante ya Bu ya susu UHT saya pakai Oh susu UHT keju ya Bu kejunya ini sekitar berapa kilo ya sekitar 500 sampai 600 500 sampai 500 600 gram sebentar biar agak meleleh ya kejunya ini sudah agak lumer ya sudah mas susunya masuk ya Bismillahirrahmanirrahim disisain dikit untuk menghancurkan anu tepung 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 terigu tepung terigu ya ini dicampurkan gini ini yang masak termudah ini sampai halus ya ini seasoningnya masuk ke sini juga enggak papa enggak sendok satu sendok makan setengah aja keju parmesan ya parmesan terus ini garamnya hmm kasih tiga sendok kecil tapi ini pala bubuk aku suka pala banyak suka yang bau pala gitu ya jadi aduk dulu lalu ladanya ya ladanya aku suka banyak juga nih satu sendok gitu setengah kalau dicampur langsung di sini itu susah aduknya gitu ya iya menggumpal terus ini kaldu jamur masuk ya kaldu jamur non-msg tiga sendok makan gulanya ini bismillah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 sendok teh tambah susu lagi nih nanti supaya cair supaya agak cair dikit-dikit aja biar tersampur sampai larut sampai larut ini parselnya udah masukkan sekalian di sini nih daun parsel 2,5 sendok teh awal jualan kurang lebih 500 maksudnya 500.000 omsetnya gitu awal jualan yang semakin lama semakin bertambah pertama yang ngelihat YouTube karena awalnya backgroundnya enggak bisa masa jadi belajarnya dari YouTube gitu jadinya mencoba enggak satu kali dua kali jadi tes rasa anak-anak kami yang tes rasa kalau enggak cocok ulang lagi dimodifikasi lagi gitu karena kita enggak suka msg jadi nah itu kurang apa-kurang apanya pasti keju sama susu yang kurang bismillahirrahmanirrahim ini sudah mendidih ya ini masuk adonan tepungnya diaduk pelan-pelan iya mengentah harus ini diaduk terus ini terus biar nggak terus biar nggak gosong rawan gosong nih yang bawah ya ya ini ini bisa jadi berapa porsi ini banyak hanya ini bisa jadi uang sekitar Insya Allah ya satu juta lebih satu juta lebih udah mulai mendidih ya sudah mulai mendidih terus ini masuk ya semua ayamnya kita hilangkan harus diratai dulu ya ayamnya sudah biar rata kalau agak kekentalan gini tambah kaldu air kaldu aja bismillahirrahmanirrahim air kaldu ya kaldu tulang ayam lah jadi ayam yang diambil kalbunya iya betul terus nunggu berapa menit lagi ini ini kan nunggu mendidih-nunggu mendidih nah ini kan mendidih kan iya nah sayurannya ini sudah direbus Bismillahirrahmanirrahim ini semuanya ya 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 ini nggak usah nunggu mendidih nggak papa ini kan udah matang ya ya semua Alhamdulillah 95% ke atas itu bilang enak tadinya kan kita kan ada di Sidoarjo ya eh sudah-sudah jalan ya terus karena anak-anak kuliahnya di Malang terus ayahnya juga barusan meninggal akhirnya saya takut sendiri jadi di rumah akhirnya ikut-ikut anak-anak sambil daripada nganggur di rumah eh ini mencoba usaha di sini ternyata langsung diterima sama masyarakat Malang Alhamdulillah waktu itu dulu waktu di Sidoarjo ya kita ikut bisnis ya ikut bisnis pinjem uang di bank ada bisnis kayak bisnis bersama rekan-rekan ya peraga anak-anak SMK itu tapi di luar pulau ya bisnis seperti itu terus ada lagi bisnis tandun air yang di atas rumah itu nah itu sama ada teman gitu nah mereka kebetulan mereka teman-temannya kurang kurang amanah kurang amanah jadinya nah itu kan harus tanggung jawab terhadap bank kan itu titik terendahnya disitu tapi kita nggak nggak terlena jadi nggak terlena sampai lama jadi aset-aset yang ada kita jual untuk menutup bank agar kita bisa hidup tenang itu saya mengangsur bank sekitar enam belas tengah enam belas tengah juta sedangkan ya perbulan sedangkan waktu itu suami saya gajinya 3,5 juta nah saya sambil jualan apa aja jadinya apapun saya jual tapi yang pokoknya halal gitu untuk menutupi mengangsur bank itu apapun saya jual baju jual makanan jual SD sekolahan anak-anak sambil njemput sekolah jualan puding apa aja pokoknya itu tadi eh itulah titik terendahnya itu eh langsung ada mobil dijual ada ada tanah dijual akhirnya menutup itu apa bank supaya kita udah enggak kepikiran lagi 475 juta kalau nggak salah 475 juta sudah lama saya sudah belum waktunya harusnya kan tiga tahun saya kalau sudah kayak umpama bingung untuk mengangsurnya bagaimana itu harus cepat-cepat sejadi belum selesai tuh sekitar satu tahunan lebih lah itu karena rekan-rekan yang enggak amanah yang ikut kerja itu enggak amanah akhirnya akan kita kelabakan sendiri jadi nggak mau nggak mau lama-lama berlarut-larut akhirnya kita jual aset-aset kita untuk menutup semua hutang prinsip hidupnya Ibu itu gimana sih Bu apa ya saya itu seneng tenang ya saya suka ketenangan saya nggak suka mikir yang berat-berat jadinya saya loskan aja jadinya saya ini kayak ya seperti air mengalir ya Allah mau ngasih ngasih berapa Alhamdulillah gitu kan terus kalau enggak mikir berat-berat kayak umpama sampai puyeng gitu enggak enggak saya pernah meskipun dompet itu isinya tipis tapi saya tetap tenang karena tidak tidak punya utang Alhamdulillah saya ini doa ya kita doa itu ya setiap waktu ya sikir tuh pasti yang terbanyak salawat Nabi sama istighfarnya karena kita dulu-dulunya meskipun sekarang nih banyak dosa dulu apalagi banyak sekali dosa jika teman-teman ingin supasup mau order itu dari luar kota bisa kita supasup bisa di frozen jadi nanti kita kirim lewat paksel yang instan bukan instan ya satu hari bisa nyampe itu satu satu hari bisa nyampe atau sampai dua hari boleh itu dibekukan dulu nanti kita packing pakai styrofoam kalau sampai dua hari itu aman insya Allah aman bisa hubungi di nomor 0822-6425-4258 terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton saya Bu Ika dari 3D Kitchen terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh hai hai hai